Pertanyaan berikutnya, Bang, bagaimana cari merawat luka? Bisa kaya bang merawat luka ati? Berikutnya, Bang, luka operasi berapa lama? Jaitannya bisa dicabut. Bang, luka diabetes, bagaimana cari merawatnya? Nah, itu pertanyaan terkait luka. Tapi paling banyak yang ditanyakan, Bang, luka ati bisa kaya dirawat? Ternyata banyak insan nakit yang luka ati. Jawabannya, bisa. Nah, kebetulan saya, Ia certified di bidang, atau tersertifikasi di bidang hipnoterapi. Terus, saya juga mendalami holistic care dan palliative care. Jadi, pasien-pasien yang saya rawat lukanya Ia, sebagian besar mengalami luka hati. Karena ada luka-luka kronis, atau yang mudah menahun dan sembuh-sembuh. Dengan bau, misalnya lukanya. Nah, Ia hatinya juga terluka. Jadi, bisa. Jawabannya sekali lagi, bisa. Terus, berikutnya luka operasi, Bang, gimana? Luka operasi, rate-rate. Jahitan luka operasi dicabut ya di hari ke-10, di minggu ke-2 lah, hari ke-10 sampai hari ke-15. Nah, setelah dijahit. Tapi ada juga di lokasi-lokasi khusus, yang hari ke-3, hari ke-5, yaudah dicabut lukanya untuk mengurangi bekasnya. Tapi tergantung tadi, tergantung lokasinya di mana, lokasi yang dijahit, lokasi yang dioperasi, penyebab operasinya apa, apakah karena faktor infeksi atau faktor yang lainnya, jenis jahitannya atau AP, atau benang yang digunakan jenisnya AP. Ia juga ikut mempengaruhi bile, atau berapa lama jahitannya baru dilepas. Terus bang, kalau luka diabet, gimana ngerawatnya? Prinsipnya same. Luka diabet, luka operasi, luka, apapun prinsipnya same, kecuali luka hati. Prinsipnya, dijagih lukanya tetap kering dan bersih. Nah, eh kebalik, bersih dan tetap kering. Nah, ga pedang boleh terbalik. Karena banyak orang yang berprinsip bahwa, luka iye daan boleh karena air. Bukan daan boleh karena air luka. Luka boleh karena air. untuk dicuci. Buka aja balutan luka. Cuci, mandik, yang bersih. Pakai sabun. Pakai iye, dibilas agih, keringkan. Tutup. Bagi anak mandik, buka agih. Cuci agih, pakai air. Karena sabun. Bilas, tutup. Nah, dengan kasah atau pembalut yang kering. Jadi prinsipnya, bersih, kering. Boleh kan air? Boleh. Airnya juga air bersih. Gimana dong bang? Air mandik? Entah kebiasa yang tak adaan. Kami tak adaan tahu. Ya udah, mandik. Biasa aja pakai sabun. Biasa aja. Kalau bilasan terakhirnya pakai air mineral. Oke ya. Terus, luka diabetes bang, bisa kesembuh. Bisa ya. Bisa sembuh. Asal gulenya dikendalikan. Dijage. Jadi, lukanya panting dirawat. Gulenya dikendalikan. Sangat panting. Adik kebang obat yang cepat untuk ngeringkan luka. Sayangnya sampai saat itu. Si an obat yang cepat ngeringkan luka. Yang ngeringkan luka, sebenarnya luka bisa sembuh. Oleh badan kita seorang. Dengan syarat, tidak ada infeksi. Caranya gimana? Ya tadi dirawat. Barsih, kering. Berikutnya, nutrisinya bagus. Makanlah banyak ikan. Makanlah banyak ayam. Daging. Talu. Tempe. Tahu. Dengan sayu-sayuan yang hijau. Pasti lukanya bagus. Capat sambuh. Ya syaratnya. Kalau ngeringkan bang, gak tau bang. Lukanya pun makan banyak ikan. Makan daging. Makan apa. Kalau bau ngeringkan. Da'an. Ya mitos. Luka nak sambuhnya memang gak tau. Kayak ranyek. Kayak ranyek. Kayak ranyek-rayek ya gak tau kan. Ini memang dah ye ye. Bukan karena makanan. Bagus. Makan yang banyak. Eh. Daging. Jadi senang takut. Gila kira-kira insanak sumenye. Pun masih ada pertanyaan. Boleh. Tanya langsung. Boleh. Tanya langsung. Bikin komentar. Kalau yang pertanyaannya yang harus dijawab dengan lisan. Dengan video. Kalau saya bikinkan videonya. Gila kira-kira insanak. Bye-bye. Bye-bye.